Anda kembali bersama kami di Newsline, Pemirsa sejumlah informasi terkait haji ini sudah kami himpun dalam segmen khusus liputan haji. Dan informasi terkait dengan haji ini, yang pertama di mana Bupati Maros melepas 315 jemaah haji reguler asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang akan diberangkatkan tahun ini. Ya, Pemirsa secara resmi, pemerintah Kabupaten Maros bersama unsur Forkopimda melepas 315 jemaah haji reguler 1444 hijriah yang terdiri dari 302 perempuan dan 13 orang pria. Pelepasan ratusan jemaah haji ini dilakukan di gedung Aula Masjid Al-Markas Al-Islam di kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, jemaah haji asal Maros ini tergabung dalam 3 kloter, kloter ketiga, 16 dan 18. Sementara untuk kloter pertama direncanakan akan diberangkatkan pada 24 Mei 2023 mendatang. Bupati Maros, Khairir Syam menyebut jika seluruh jemaah yang akan berangkat telah dinyatakan sehat. Dan momen pemberangkatan haji ini merupakan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh jemaah haji.